Mantan Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat melewati akhir tahun dengan mengunjungi Provinsi Sumatera Utara. Iya, selain berlibur, Jarod juga menyempatkan diri belusukan ke beberapa kota. Terkait pencalonannya sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018 mendatang. Tiba-tiba di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, jarang disambut antisias oleh keluarga. Nah, permintaan bersuap foto atau sekedar berbincang ringan dilayani oleh mantan Gubernur DKI Jakarta. Nama Jarod Saiful Hidayat masuk ke lempar radar PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 mendatang. Masukkan nama Jarod sebagai kandidat Sumut 1 disambut baik oleh PDP Sumut. Untuk itu, Jarod siap bila dicalonkan apabila direstui oleh partai. Nah, kami lakukan ini kan baru beberapa. Mulai dari Bandara, di Medan, tadi di Sergi, di Kampung Korn, ya. Di sepanjang jalan, di rumah makan, sinar pagi, ya. Pak, Pak, gitu loh ya. Hentinya siap, Pak? Pak, iklimin pohon. Kalau kader, kader namanya kader, itu ditugaskan di mana? Pak, tak? Pak, pohon tak. Pak,いくan porta itu. Pak, kami pelaksana. Pak, kami pelaksana.